Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Fatima dari kelas 9G Disini Saya akan menyampaikan Pidato yang bertema Cara pemanfaatan sama masyarakat Menangkan saya Untuk menyampaikan sebuah pidato Yang berkaitan dengan hal-hal yang sering Dihadapi para warga kota Bapak, ibu, serta teman-teman kalian Pasti pahamkan masalah sepele Yang sangat amat menggabung kita Ya, sampah Sampah, akhir-akhir ini Sangat mengganggu serta Mencemari wilayah Indonesia Terutama di kota-kota besar Hampir semua Aktivitas yang kita lakukan Masyarakat menangiskan sampah Baik organik maupun anorganik Apakah sampah organik dan anorganik itu Sampah organik Merupakan sampah basah yang dihasilkan Dari sisa-sisa tumbuhan Sedangkan sampah anorganik Merupakan hasil dari sisa-sisa Kegiatan yang dilakukan oleh manusia Contohnya seperti pembangunan Botol plastik Ban karet Pecahan kaca Dan sebagainya Nah Pada kesempatan kali ini Saya akan memberikan Sebuah solusi Bagaimana cara Meminimalisi sampah Dan Menjadikan sampah Bekas Bekas Ataupun barang-barang tidak berguna Menjadi barang layak pekai Kita bisa juga Menggunakan itu Untuk membuka Lapangan kerja baru Caranya cukup mudah Untuk pemanfaatan sampah organik Bisa kita olah Menjadi Pakan ternak Sebuah penelitian Telah berhasil Membuat pakan ternak Dari sisa sampah organik Dengan campuran Seperti Daun kering Ataupun sisa-sisa sayuran Ikan Yang Kita peroleh Dari limbah rumah tangga Nah Campuran tersebut Sangat baik Dan bergisi tinggi Untuk kesehatan Kesehatan hewan tenak Yang kedua Kita bisa memanfaatkan Sampah organik Untuk dijadikan Kepuk kompos Beberapa sampah organik Mengandung Karbon dan nitrogen yang tinggi Seperti Sampah hijau Kotolan hewan tenak Lumpur Dan sebagainya Nah Sampah-sampah tersebut Bisa kita olah Menjadi Kompos Untuk sampah organik Yang sangat Sulit diulaikan Bapak, ibu Serta teman-teman sekalian Jangan khawatir Karena sampah organik Bisa kita olah Dan daun ulang Menjadi barang yang Tentunya Sangat kita butuhkan Contohnya Seperti Kalem bekas Maupun Pecahan gelas Nah Kedua Sampah tadi Itu sangat Minim penggunaannya Untuk didarulang Karena Karena beberapa orang Menganggap bahwa Kedua hal itu Merupakan hal yang Tidak bisa digunakan Untuk Menjadi bahan bermanfaat Padahal kalem bekas Bisa kita olah Menjadi gift box Dan pecahan gelas Bisa kita gunakan Menjadi guci Untuk meminimalisi sampah Bisa kita gunakan Dengan prinsip 3R Reduce Reuse Dan recycle Reduce Merupakan Menggunakan kembali Barang yang masih bisa Kita gunakan Sedangkan Reuse Merupakan Meminimalisi sampah Yang kita hasilkan Dan recycle Merupakan Mendarulang sampah Yang telah kita gunakan Itulah beberapa cara Yang telah saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat Bagi kehidupan Bapak Ibu Serta teman-teman sekalian Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh